Penyuluh pertanian pada Dinas Pertanian Kapatero Tenda mengikuti bimbingan teknis teknologi padi dan jagung yang dilaksanakan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur selasa 13 November 2018 yang berlangsung di Aula Fidesi Baarote. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Insinyur Samsudin ketika dikonfirmasi RRI seusai pembukaan pelaksanaan bimbingan teknis inovasi teknologi padi dan jagung menjelaskan tujuan dilaksanakannya bimbingan teknis inovasi padi dan jagung bertujuan agar para penyuluh dapat berinovasi dan meningkatkan kapasitas penyuluh dan mengetahui inovasi-inovasi teknologi bertanam padi dan jagung sekaligus bagaimana berinovasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Bagaimana kita bisa meningkatkan kapabilitas, kapasitas para penyuluh, pendampil lapangan sehingga pada saat mereka melakukan pendampingan mereka bisa mengakselerasi hal-hal yang terkait dengan bagaimana menerapkan inovasi teknologi, kemudian bagaimana mengupayakan agar dilakukan percepatan dan percepatan tanam misalnya, atau supaya mereka bisa menerapkan inovasi-inovasi yang baik terhadap tata cara menanam, tata cara panin, dan pasca panin lainnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Rosari Nasigar pada Dinas Pertanian Kapasitas Rortendau, mengharapkan dengan dilaksanakannya bimbingan teknis ini, para penyuluh mendapatkan inovasi untuk menyelesaikan pekerjaan penanaman padi dan jagung menggunakan metode inovasi-inovasi teknologi yang baru. Dengan hanya kegiatan ini, semoga kegiatan yang untuk tahun 2018 khususnya ya, itu bisa ada percepatan, karena mereka bisa menerima gitu ya, mendapatkan teknologi bisa budidaya padi jagung, itu mereka bisa, para penyuluh itu bisa menerapkan, yang sudah disampaikan ke mereka, mereka terima bisa ditarapkan, bisa mempercepatkan kegiatan gitu. Pelaksanaan bimbingan teknis inovasi teknologi padi dan jagung yang dilaksanakan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur dibuka oleh PLT Kepala Dinas Pertanian Kapasitas Rortendau, yang diwakili oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan, Rosari Nasigar. Dari Beranda Selatan, NKRI, RRI Rote, Rudy Hartono melaporkan. Terima kasih telah menonton!